Terima kasih. 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 secara online gitu. Akhirnya saya inisiatif tanya ke Dinkes baru katanya stoknya memang sudah habis gitu. Oke, dan ini cerita Rania ini juga Rania dapet dari teman-teman juga kurang lebih sama dengan Rania ya? Iya. Masalahnya sama ya? Jadi bukan cuma Rania, tapi banyak yang kemudian menghadapi masalah yang sama. Baik. Bu Gubernur, boleh ditanggapi Bu warganya? Ya, terima kasih. Senang saya kalau ada pencari vaksin seperti Mbak Rania. Karena awal itu Mbak Nana, AstraZeneca gak ada yang mau. Jawa Timur mau. Kita dapat 1,5 juta waktu itu. Maka sesungguhnya dari mulai 14 Januari vaksinasi pertama di Jawa Timur sampai hari ini saya rasa kalau kita cek di dashboardnya ke Menkes selalu tertinggi realisasi vaksinasi di Jawa Timur. Tapi setinggi-tingginya bahwa kita juga punya keterbatasan stok. Biasanya Menkes mengirim dua kali dalam seminggu. Kemarin datang. Tanggal 30 nanti datang lagi. Karena saya sudah dapat garanti dari Pak Menkes bahwa akan datang vaksin maka saya dua hari yang lalu maraton rakor khusus dengan UB Undas Brawijaya. Saya rakor khusus dengan UMM Undas Muhammadiyah Malang. Saya rakor khusus dengan Unisma. Mereka masing-masing insya Allah Mbak Rania minggu besok insya Allah mereka bareng. Saya sampaikan mereka kita akan kasih stok 5 ribu masing-masing perguruan tinggi yang siap menyelenggarakan tanpa mengurangi kuota kabupaten kota. Jadi dulu tidak ada stok untuk provinsi. stok selalu untuk kabupaten kota. Peruntukannya sudah ditentukan oleh Kemenkes. Dalam berbagai rakor saya yang mungkin satu-satunya gubernur selalu minta dikasih otoritas. Kalau ada vaksin mau turun saya selalu minta ada tambahan buffer untuk provinsi. Akhirnya mulai bulan Mei akhir atau Juni ada buffer 5% untuk provinsi. Kemudian dalam Inmendagri 15 itu baru tanggal 3 Juli ada kewenangan provinsi untuk melakukan redistribusi. Jadi posisinya begitu. Kalau Mbak Rania tadi ya dulu cukupnya untuk SDM kesehatan. Berikutnya untuk pelayanan publik. Tetapi bahwa di UNM sudah pernah dua hari berturut-turut antara 6.000 7.500 saya datang sama Pak Kapolda sama Pak Pangdam itu untuk umum segala umur di Undas Negeri Malang artinya sudah pernah di Kota Malang dan insya Allah besok minggu Mbak Rania karena saya juga pesan untuk umum di Undas Turawijaya Undas Mamadia Malang Universitas Islam Malang mereka punya FK jaringannya kuat lalu mereka siap untuk kita titipi vaksin A5000 ini saya sebut adalah program akseleratif untuk Malang Raya jadi tidak hanya kota tapi semua Malang Raya baik saya ingin ke jurubicara Kementerian Kesehatan yang juga soal vaksinasi ada Dr. Siti Nadia Tarmizi Dr. Nadia memang ini persoalannya stok ya memang kita kekurangan stok sehingga tidak bisa dengan cepat memenuhi permintaan warga yang ingin divaksin jadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan vaksinasi kita ini kan untuk bisa memberikan seluruh kepada masyarakat di atas 18 tahun itu adalah 181,5 juta artinya vaksin yang kita butuhkan itu 426 juta dosis sementara yang memang kita terima dari produsen itu hanya sampai saat ini kurang lebih 150 juta dosis artinya memang kalau lihat ini kita memang baru memiliki stok on hand itu 30% daripada total kebutuhan tentunya kita tahu sejak Juli kita kan tidak melakukan pembatasan atau prioritas sehingga memang pasti kita tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun secara bersama pada bulan yang bersama karena proses vaksinasi kita tahu bahwa produsen vaksin tersebut akan tetap mengirimkan sesuai dengan kemampuan produksi mereka itu secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021 makanya kemudian memang penting sekali untuk kita membuat juga strategi-strategi untuk bisa kemudian memastikan supaya jangan sampai masyarakat ada yang sudah berupaya kemudian tidak mendapatkan kuota karena memang stock in hand kita memang tidak mencukupi dan terima kasih tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan betul sekali mengapa kita tidak bisa juga memberikan stock buffer di tingkat provinsi karena kita tahu sejak Januari itu ketersediaan vaksin kita kan tidak sebanyak di bulan-bulan Juli ini kalau sekarang kita ini sudah punya 35 juta dosis yang siap digulirkan kalau di awal malah hanya 3 juta apakah di April itu kita ketahui bahwa hanya 15 juta yang kita miliki oke baik jadi untuk Rania Rania jadi akan siap berburu vaksin lagi ini di universitas-universitas yang tadi disebutkan Bu Gubernur ya berburu ya jangan-jangan patah semangat ya harus ngejer terus ya inginnya sih seperti tadi kata Bukhobim pas semua orang menjadi pemburu vaksin cuma kalau bisa ya memang vaksinnya agak cepat gitu karena kalau berburu terus dan gak dapat kan kecewa gitu patah hati nanti akhirnya lama-lama pasrah begitu gak mau divaksin aja deh gitu iya karena memang seperti Buna dia bilang awal itu kan terbatas sekali makanya kalau untuk SJM Kesehatan gak bakalan dinkes berani yang lain untuk lanca gitu kemudian pelayanan publik termasuk guru-guru sekarang ini kan juga kita sudah mulai menyisir anak-anak dan kita sudah mulai menyisir masyarakat publik jadi bukan hanya yang berKTP Malang Raya tetapi bahwa mereka yang berdomisili di Malang Raya sudah begitu posisinya tapi nanti di UB di WMM dan di UNISMA insya Allah hari apa minggu besok tiga-tiganya baik Rania terima kasih sudah curhat di Mata Najwa dan mudah-mudahan dapat solusi atas atas persoalannya ya terima kasih banyak baik setelah ini saya akan kembali masih dengan Ibu Hoviva Ibu Hoviva karena sempat ramai ini ada tudingan Jawa Timur memanipulasi data laporan COVID jadi saya mau konfirmasi hal itu kepada Anda apakah memang betul Provinsi Jawa Timur sengaja mengelabuhi publik dengan tidak menampilkan data sesungguhnya atas COVID yang terjadi di Provinsi Jawa Timur kita akan bahas itu setelah pariwara terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati